Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Pengusaha muda itu? Jadi di sini nggawe usaha diwe, terus ke luar negeri barang. Wow, luar biasa. Maksudnya barangnya ditanyi, terus dikirim ke luar negeri. Kira-kira jenis apa? Jenisnya jenis banget. Bowo, Paejo, Begetno. Kita langsung kesana aja, langsung kita lihat siapa Mas Bowo itu yang berumur 21 tahun. Bowo, I am coming! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tersesok sate. Tersesok sate! Tersesok sate! Tersesok sate! Wah, itu apa yang diwawancaranya? Tersesok sate! Tersesok sate! Tersesok sate! Tersesok sate! Kalian yang aneh yang Jawa Timur itu, oke. Tersesok sate! Ket glove! Beberus. Kalau kaub merah kan. Terbatasan. Berarti bhik pokokny bahwa newxx2 malah pilih Jawa Timur. Jawa Timur ya? Saya sih cekulu, tidak. Jawa Timur itu boleh tahu mongot begini. Meka's ski aيد banget ya, tentu. malah dimanjutnya nah apa, tiga lungung apa pun blonjol oke, ini ada yang ada yang ada tusuk sate ada yang ada yang ada oke, oke oke, oke, oke oke, oke, oke selamat datang kembali selamat datang kembali aku Rina Vanessa saya bawa teknik yang punya bengkel maswita teknik itu ya adikku ini, mulai setiap tahun ala ala, adikku ini aku tidak percaya tahu ini, saya disopat saya adikku, sekarang mau mampir ini, bulu kerto, perdalaman atau apa itu, nah ini usaha ini, usaha ini apa yang mau jadi ini? pertama, bergerak di mesin tusuk sate yang pertama, terus yang kedua bergerak di mesin UMKM terus yang saya lebar lagi di pager, pralis, kanopi itu dan saya juga bisa memesankan atau mengimpor barang dari Cina jadi punya bersama dengan biak Cina ini usaha berapa tahun? dua tahun, hampir dua tahun oke, jadi punya kerewan berapa disini? yang mesin dua, terus yang tusuk dua berarti empat? empat orang ini harga piro ya mas? 16 juta ini 16 juta sudah produksi piro sudah, gak bisa dihitung mas wow 21 tahun loh guys 21 tahun posisi sepi-sepi sebulan 15 juta mas paling sepi loh guys coba paling rame piro paling rame piro mas? paling rame ya paling gak mati 40-an itu wow puluhan juta guys 21 tahun masih jomblo masih gujang loh guys oke ini gua buat peruncing ya buat peruncing apa? bambu ya dia ya bambu yang sudah dipotong mesin itu mesin potong lidi masuk ke mesin polis baru masuk kesini antarnya pekerjanya gini nah ini naik terus ini yang berlawanan nah disini ada amplas sekolahmu SMK mesin mesti? iya gimana? SMK 1 Mbulukurto banggalah anda yang telah di SMK 1 di Mbulukurto ini yang 16 juta terus yang ini ini mesin seharga 50 juta 50 juta wah berapa produksi? baru satu kali ini saya berpati berkirim mana? mau kirim ke tasik ke pos batubara tasik madu eh tasik malaya tasik malaya terus ini gunanya buat yang ngapain itu? tadi yang meruncingkan buat bambu strip bambu strip bambu peratang bambu peratang oh garisan ini impor biasanya apa? impor ke Cina saya punya kerja sama dengan Tianyu kan ada dua pesta sama Tianyu jadi saya kerja sama dengan Tianyu kok jeneng malah bisa ngirim yang Cina motivasi ini apa? motivasi ya saya ingin mengangkat negara Indonesia sendiri jadi gak tergantung sama dengan negara lain terus jadi gak tergantung dengan apa itu produk impor terus padahal gak disadari Indonesia itu dijadah secara perlahan-lahan dari ekonominya pendidikannya politiknya juga jadi daerah sini termasuk jeneng terbesar di Wonogiri terus jeneng penggeraknya pemuda sih yang menggerakkan masyarakat sini ya enggak saya juga sih masih yang besar ada Yamada ada Antocan ada Jatuhur Kalian di Wonogiri ya tapi yang bisa menginspor ke luar negeri kan baru saya saya juga punya bersama dengan Cina bisa ekspor impor bareng juga ini harganya berapa? ini harganya? enam setengah enam setengah? enam setengah juta ini modalnya? ini modalnya sama tenaga totalnya 3 juta ini hasilnya potongannya ini juga berarti ini seharusnya ini pantongnya gimana? bisa? ini tinggal ini tinggal di sini atau kurang panjang lagi tinggal kendorin buat ini ke sana berarti sungguh cilok sungguh sate yang namun tapi kita coba ya mas kita coba ya mas kita kebutuhan ya tekan terus kepan terus kepan saya bayangkan, sehingga saya memotivasi untuk memotivasi untuk memotivasi saya ingin memotivasi untuk memotivasi untuk memotivasi untuk memotivasi ya satu tinggal mengasah mentalnya saja jadi jangan pernah puas dengan ilmu dari sekolah saja jadi itu belajar, belajar, belajar terus jangan merasa paling wintar pokoknya belajar terus sampai ilmu apa saja itu bisa gitu setelah menyerah, tepun, ulet itu pun gunanya sukses ya doa juga, kalau enggak pasti dengan doa itu enggak akan sombong betul kan? sudah hati sekali ya kira-kira mas Bowie ini rabi ini umur kira-kira terjadi sebenarnya saya itu sudah mau nikah tapi sudah menikah dengan orang lain baru dua bulan kemarin terus alatmu selain ini apalah gimana? mungkin selain ini? usahanya dengan selain bikin mesin dipaker kanopi terawih apa opi? kayak paker itu loh mas oh enggak pakai paker rumah-rumah yang berkaitan dengan besi itu bisa tapi enggak usahanya bareng terus tadi aku lihat di depan rumahnya mas Bowie tadi ada mesin apa itu? buat apa? tusuk sate iya tusuk sate boleh kita kesana? boleh siap terima kasih terima kasih terima kasih nah aku mau penasaran kalau mesin ini mas iya nah ini ini emang apa mesin ini? jadi ada tahapnya mbak dari irat dulu terus masuk ke sini irat ini mas? irat itu jadi kayak gini ntar kan bambunya besar-besar itu terus ditipisin pakai mesin ini dulu terus baru masuk ke surutnya ini oh kayak yang tadi yang 50 juta tadi iya tapi ini harga yang yang murah 14 iya jadi ini mesin namanya tulup ser kepanjangan tulup rasa swisher oh tulup rasa swisher we orang kayak Udin kalau ketek-ketulup jadi ini dulu pernah ada argumentasi antara Aligova dengan Masaya Aligova siapa? Aligova itu bos besar mesin sama tusuk di kota Malang hmm nah katanya tulup seri itu nggak bisa buat nyerut bambu hasilnya gini kata Cina kata Cina sama Aligova setelah sama Masaya dibuktikan ternyata tulup seri itu bisa buat nyerut bambu dengan cara dengan cara itu dua dibagi dua ini iya ini pemakaiannya gimana Mas? sedikit tinggal masukkan ini aja Mas ini yang kου ini step buat tepuh ya? oke então dia pakai pimpinan masak pimpinan nggak buat pakai pimpinan pakai pimpinan main yang ini bisa ngomong layangan kayak banget main yang ini kebersi layangan oh ini dimasukkan ini bismillah wow jadi ya mas, kalau ngomong kerjaan itu apa? itu nanti kalau sepabriknya sepabrik itu berapa orang lagi? ya sebanyak mungkin mas itu nanti pabriknya jadi saya ingin kerjaan mas bahwa itu anak-anak ini mas, tidak ada orang? ada Eko Agus Wibowo Eko Agus Wibowo Youtubenya apa? Youtubenya ada dua saya Masuta Teknik sama Bowo Teknik Masuta Teknik sama Bowo Teknik kita coba ya mas potong bambunya oke siap mas boleh bambu yang gak loranek kayaknya? gampang mas ini ada yang nyetorin disini biasanya pironem sekali satu wengkel dulu kalau habis ntar saya dateng lagi gampang mas gampang mas gampang mas hubungi ke saya hubungi ke saya nomornya nomornya itu 08 08 08 08 08 08 08 08 08 yang 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 jalan pengetcaya pengapa ime tutup-tutup satenya ngonoh gini tayuran nyobong gosam ini luar biasa pokoknya eh pokoknya luar biasa aku terkagum-kagum sama Mas Bowo karena masih muda ya ampun ya terus dia pintar smart 29 tahun ini hasilku anak leluhur oke pengusaha muda pengusaha UMKM kecil yang berusaha memajukan ponogiri dengan kearifan lokalnya jadinya cintai produk lokal man mas pesan-pesan buat teman-teman semuanya senya ya saya pesan apa itu jangan mudah menyerah lah maksudnya jangan pasrah dengan keadaan yang ada gitu boleh bekerja sama bekerja sama dengan negara lain tapi jangan masuk terlalu dalam setelahnya tahu kan maksudnya tapi jangan terlalu jalan kulit bersama tapi diimbangin saya dengan bawah teknik sendiri jangan lupa subscribe like comment dan share video ini manada nemen untung mau kira men ya ya